Intro Mata hari kini terus perlahanlah memanjat puncak langit. Haripun juga sudah semakin siang dan Sasono Handruwino pun juga sudah disiapkan. Di beberapa tempat juga sudah dihias dengan hiasan janur. Demikian juga di Sasono Sewoko. Sebuah tempat duduk pade-pade yang telah dihias juga sudah disiapkan. Kursi itu diletakkan di sudut sebelah barat, sedangkan di dekat yang luar telah dipasang sebuah taruk. Para tamu dari jauh yang sudah datang sejak tadi pagi ditempatkan di Kraton Wetan dan mereka dilayani oleh Kipatih Wono Salam, dibantu oleh Tumenggong Suronoto, Tumenggong Suropati, dan dijaga oleh beberapa prajurit Wiro Tamtomo. Duduk di kursi di dekat ruang dalam terlihat Adi Patinjipang yaitu Raden Aryo Penangsang yang sudah datang sejak tadi pagi bersama gurunya yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Di sebelahnya ada beberapa tamu penting yang diundang oleh Kanjeng Sultan. Ada beberapa tamu dari Jirebon. Terlihat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di dekatnya terlihat pula Kanjeng Sunan Muria. Lalu di sebelahnya lagi duduk bupati Asam Arang bersama para bupati dari Berang Kulon dan Berang Wetan. Para tamu itu tidak datang ke Sasono Sewoko untuk mengikuti acara ijab kobul, tetapi mereka menunggu acara panggih yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Waktu berjalan semakin cepat, acara panggih kini akan segera dimulai dan para tamu juga sudah banyak yang datang. Hanya tamu penting yang berada di dalam Sasono Sewoko. Sedangkan para panggih kini akan berada di Sasono Sewoko. Setelah dijemput oleh 20 orang prajurit batang puluhan. Sementara itu, di Bangsal Kesatrian, Adi Pati Hati Wijoyo bersama rombongan, serta dikawal oleh 20 prajurit batang puluhan siap untuk berangkat ke Sasono Sewoko. Seseorang yang berpakaian abdi dalam mengenakan sebuah topeng kayu juga telah bersiap berjalan sebagai cucuk lampah. Ketika sayup-sayup terdengar bunyi alunan sebuah gending kamlan yang ditabut, Taulah, Tumenggung Joyo Sentiko bahwa Kanjeng Sultan kini sedang memasuki Sasono Sewoko untuk menyaksikan acara panggih. Sesaat kemudian, Tumenggung Joyo Sentiko memerintahkan rombongan untuk segera berangkat. Berjalanlah Adi Pati Hati Wijoyo bersama dengan para panggung Myung untuk menuju ke Sasono Sewoko. Di ujung rombongan paling depan, sebagai cucuk lampah berjalan sambil menari seorang abdi dalam yang mengenakan sebuah topeng kayu. Lalu di belakangnya berjalan Sang Adi Pati. Di sebelah kirinya Ki Kebukanikoro dan di sebelah kanannya adalah Kanjeng Sunan Kalijoko yang berpakaian serba hitam yang mendampingi muridnya untuk menjalani Adi Coropawiwaan pengantin. Di belakangnya lagi berjalan Ki Ageng Butoh, Ki Ageng Ngerang, Ki Puyut Banyu Biru bersama dengan para panggung Myung yang lain. Ketika melihat seorang abdi dalam yang menari sambil mengenakan topeng, Ki Kanjo pun berkata kepada Prayoga yang berada di sebelahnya. Coba kalau dari dulu aku mau belajar menari. Loh, Ki Ganjur bisa menari? Tanya Prayoga. Tidak, tapi aku ingin bisa menari seperti itu. Jadi, kalau kemenanganku menjadi pengantin, aku bisa menari di depan sendiri sebagai cucuk lampah, kata Ki Kanjur. Sesampainya di depan Sasono Sewoko, gamelan yang ditabuh telah mengalunkan nada dan irama gending yang khusus diperuntukkan untuk Adi Coropangai pengantin. Adi Pati Hati Wijoyo berhenti di luar di sebelah taruh. Ia bersiap menjalani panggih pengantin yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kini, telapak tangan Adi Pati Hati Wijoyo telah menggenggam sebuah daun sirih yang telah dilipat beberapa kali sehingga menjadi agak kecil. Kanjeng Sultan bersama Kanjeng Prameswari yang telah berada di dalam Sasono Sewoko mengetahui kalau pengantin laki-laki sudah berada di depan. Dan sesaat kemudian, dua orang patah yang terdiri dari dua orang gadis kecil segera berjalan ke depan sang pengantin laki-laki dari pacang itu. Di belakang sepasang patah sang bunga cempoko pengantin putri yang cantik sambil menundukkan kepalanya ketika tiba di depan suaminya yaitu Adi Pati Hati Wijoyo dengan cepat tangannya pun terayun ke depan. Adi Pati Hati Wijoyo yang sedang memandang istrinya terkejut ketika dadanya terkena lemparan sirih yang dilipat-lipat menjadi kecil. Hampir pada saat yang bersamaan, tangan Adi Pati Hati Wijoyo pun juga terayun melempar sirihnya tepat mengenai badan istrinya. Merasa telah melempar sirih terlebih dahulu dan tepat mengenai badan Adi Pati Hati Wijoyo, pengantin putri pun kemudian mengangkat wajahnya memandang ke arah suaminya sambil tersenyum manis. Tetapi sesaat kemudian dengan cepat wajah itu pun menunduk kembali. Acara balang-balangan suruh telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan acara memecahkan telur yang dipecahkan di atas ranu broto. Setelah itu acara dilanjutkan dengan acara wijian, yaitu kedua pengantin mendekati sebuah pokor kencana yang berisi air. Lalu Adi Pati Hati Wijoyo pun menyelupkan kakinya di pokor. Kemudian pengantin putri segera mencuci kaki suaminya. Beberapa saat kemudian telah selesailah Adi Coro Pangkeh. Kemudian kedua mempelai itu pun berjalan bersama menuju ke sebuah pade-pade. Sebuah kursi pelaminan yang telah dihias dan dibuat khusus untuk mereka berdua. Setelah pengantin berdua duduk di atas pade-pade, maka Ki Kepo Kanikoro pun juga duduk di kursi yang telah disediakan. Sedangkan Kanjeng Sunan Kalijoko duduk bersama Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati ditemani oleh Ki Pateh Wono Salam. Sebelum Kanjeng Sultan meninggalkan Sasono Sewoko, maka kedua pengantin itu melakukan sungkeman kepada Kanjeng Sultan, Kanjeng Prameswari, dan juga Ki Kepo Kanikoro. Setelah itu Kanjeng Sultan memberikan nama baru bagi putri Mas Cempoko, yaitu Ratu Mas Cempoko. Hanya sebentar kedua pengantin itu duduk di pelaminan. Kemudian bersama dengan Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari, beserta dengan seluruh keluarga keraton, mereka berjalan keluar menuju ke ruangan dalam untuk menikmati hidangan diikuti oleh Tumunggong Gajah Pirowo dan Tumunggong Gajah Anabrang. Di belakangnya menyusul Ki Kepo Kanikoro, Kanjeng Sunan Kalijoko, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan beberapa tamu penting lainnya. Sedangkan para bupati dan adipati beserta para pangomgong dan para tamu lainnya berjalan menuju ke Sasono Handrowino yang dilayani oleh Ki Patehwono Salam. Di sana telah tersedia beberapa makanan yang dihidangkan oleh pihak keraton untuk dinikmati kembul Bujono Handrowino. Ki Ganjur, kenapa kau lewati saja makanan ini? Tanya Prayoga ketika dilihatnya Ki Ganjur hanya mondar mandir saja. Hehehe, kikiku sudah ada beberapa yang tanggal. Aku akan mencari jajan pasar saja yang empuk-empuk, kata Ki Ganjur. Di dekat sudut Sasono, di sebelah pohon belimbing, salah seorang tamu dari Njipang, yaitu Rangkut, bertanya kepada orang yang berdiri bersamanya. Ki Pateh Matahun, kenapa Ki Pateh tidak mengambil makanan? Aku nanti saja, jawab Ki Matahun sambil menunjuk seseorang dengan dagunya. Rangkut pun kemudian mengikuti arah Daku Ki Pateh Matahun dan terlihatlah di dekat meja tempat didangan, terdapat Ki Pemanahan beserta Ki Penjawi sedang mengambil makanan. Beberapa saat kemudian, selesailah semua rangkaian Adi Coropanggi. Kemudian, kedua pengantin pun mohon diri kepada Kanjeng Sultan untuk berjalan menuju ke tempat yang telah disediakan untuk mereka berdua, yaitu sebuah kamar pengantin di Kraton Kilen. Dengan dikawal oleh Tumenggung Joyo Sentiko bersama dengan para prajurit patang buluan, kedua mempelai berjalan menuju ke Kraton Kilen. Adi Patihatiwi Joyo dan Ratu Mas Cempoko kemudian memasuki sebuah kamar dan tidak jauh dari pintu, telah dijaga oleh dua orang prajurit Biro Tam Tomo. Akhirnya, yang kita inginkan tercapai juga, Ratu, kata Adi Patihatiwi Joyo. Ia kan jengat di Patih? Kalau hamba tidak bisa menjadi istri dari kan jengat di Patih, lebih baik hamba tidak usah hidup di dunia ini, kata Ratu Mas Cempoko sambil tersenyum. Ia nih Mas Ratu, untung saja dulu aku tidak jadi membawamu lari keluar dari Kraton. Kau selalu tidak sabar, Ratu, kata Sang Adi Patihatiwi sambil tersenyum. Ia kan jengat di Patih? Itu karena hamba terlalu mencintaikan jengat di Patih, kata Ratu Mas Cempoko. Waktu telah berjalan terlalu cepat. Matahari pun seakan-akan ingin cepat-cepat masuk ke Cakrawala Brang Kulon. Malam pun segera menyelimuti bumi demak dan pengantin baru yang berada di Kraton Kulon tidak mengerokan sayup-sayup suara kentongan yang ditabuh dengan nada turum muluk. Ketika Fajar telah menyingsing di dalam gajah birawan, Kebo Kanikoro bersama dengan para pangombyong telah bersiap untuk menyaksikan Adi Coropaharian Pengantin yang terakhir yaitu kirap pengantin. Di sudut pendopo, Ki Ganjur bertanya kepada orang yang berada di sebelahnya. Kenapa kita tidak ikut kirap? Aku sebetulnya ingin ikut kirap pengantin lho. Orang yang berada di sebelahnya, yaitu Prayuda, menjawab dengan perlahan. Ki Ganjur, ini adalah kirap pengantin, bukan kirap pengombyong. Sekali lagi, Ki Ganjur pun berbicara sendiri dengan suara yang mendengung seperti lebah. Sudahlah Ki Ganjur, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan Adi Coro yang terakhir yang sebentar lagi akan lewat di depan kita. Sementara itu, Adi Coro yang terakhir adalah kirap pengantin yang akan mengelilingi keraton sudah siap untuk diberangkatkan. Di sepanjang jalan yang akan dilalui sepasang pengantin telah penuh dengan ribuan orang yang telah menunggu acara kirap pengantin. Mereka bukan hanya kaulan demak yang tinggal di kota raja saja, tetapi juga dari dusun-dusun di sekitar kota raja yang telah mendengar hari ini akan diadakan kirap pengantin. Di depan keraton kilen telah siap sebuah tandu joli jempono beserta seekor kuda putih. 10 prajurit Wiro Tam Tomo, 10 prajurit Wiro Brojo, dan 40 prajurit Batang Buluan. Semua prajurit telah bersiap. 8 orang abdi dalam juga telah berdiri di samping kanan dan kiri tandu. Di sebelahnya, tampak seorang abdi dalam sedang memegang tali kendali seekor kuda yang berwarna putih. Di sebelahnya, terdapat sebuah songsong yang berwarna kuning dengan sebuah garis berwarna hijau melingkar. Itulah songsong dari Kadipaten Bacang yang baru. Sebuah bende telah ditabuh untuk yang pertama kali dan Temenggung Joyo Sentiko terlihat memasuki pintu depan keraton kilen. Tidak lama kemudian, Ki Temenggung Joyo Sentiko telah keluar bersama sang pengantin yaitu Adi Pati Hatwi Joyo bersama dengan Gusti Ratu Mas Cempoko. Setelah terdengar bende yang kedua kali, maka Gusti Ratu Mas Cempoko dipersilakan untuk naik Tandu Joli Cempono dan Adi Pati Hatwi Joyo pun dipersilakan untuk naik ke atas bonggung kuda putihnya. Setelah itu, terdengarlah suara bende yang ketiga kalinya dan mulai berangkatlah barisan dari para pengirap pengantin. Di depan sendiri, berjalan seorang prajurit Wirotam Tomo yang membawa sebuah bendera gula gelapah. Lalu di belakangnya, berjalan seorang prajurit Wirotam Tomo yang membawa sebuah bendera kesatuan Wirotam Tomo yaitu bendera Cokro Peskoro. Di belakangnya, sepuluh prajurit Wirotam Tomo berbaris tegap melangkah ke depan. Di belakangnya, seorang prajurit Wirotam Tomo memawa sebuah bendera kesatuan Wirotam Tomo yaitu bendera Trisuloh Sakti dan diikuti oleh sepuluh prajurit Wirotam Tomo. Setelah itu, terlihat Tandu Joli Jempono yang tirainya terbuka yang dipikul oleh delapan orang yang di dalamnya berisi putri pengantin yang cantik Gusti Ratu Mas Jempoko. Sedangkan, di sebelahnya naik seekor kuda putih sang pengantin yang tampan yaitu Adi Batihati Wijoyo. Di belakang sang pengantin berjalanlah seorang abdi talem yang membawa sebuah songsong katibaten pajang. Setelah itu, seorang prajurit dari kesatuan Patang Puluan yang membawa bendera kesatuan Patang Puluan yaitu bendera Saruloh Seto kemudian disusul oleh barisan prajurit dari kesatuan Patang Puluan. Rombongan kirap pengantin telah keluar dari pintu gerbang keraton. Terlihat ribuan kaulon temak yang berdiri di sepanjang jalan yang dilalui kirap pengantin. Di dalam Tandu Joli Jempono yang tirainya dalam keadaan terbuka, Gusti Ratu Mas Jempoko tersenyum manis kepada semua rakyat temak yang sedang berdiri di sepanjang jalan. Ketika Joli Jempono dan seekor kuda putih melewati talem gajah pirawan, maka Adi Batihati Wijoyo dan Gusti Ratu Mas Jempoko melambaikan tangan kepada para pangombyong yang bercampur dengan puluhan rakyat temak lainnya. Ki Ganjur yang menonton agak di belakang kemudian mendesak maju dan berhasil berdiri di jajalan paling depan. Betapa bangganya Ki Ganjur melihat kemenakannya kini telah menjadi menantu kancing Sultan Tregono. Sang pengantin pun melambaikan tangannya juga kepada Ki Ganjur. Setelah beberapa saat, maka kirap pengantin telah selesai mengelilingi keraton dan parisan yang paling depan yaitu pembawa bendera gula gelapa telah memasuki pintu gerbang keraton. Kemudian parisan itu pun bergerak menuju ke keraton kilen. Di depan keraton kilen, rombongan kirap pengantin pun menyelesaikan kirapnya. Adi Batihati Wijoyo kemudian menghentikan kudanya dan Joli Jempono pun juga telah diturunkan ke tanah. Adi Batihati Wijoyo kemudian menghampiri Joli Jempono, membimbing istrinya keluar dari tandu, lalu oleh Tumenggung Joyo Sentiko, keduanya diantar memasuki keraton kilen. Matahari pagi terus merayap naik. Suasana di depan keraton kilen pun menjadi sepi kembali. Ketika matahari mencapai puncaknya, seorang prajurit Wilotam Tomo yang menjaga keraton kilen mengetuk kamar pengantin dan sesaat kemudian Adi Batihati Wijoyo keluar dan bertanya. Ada apa prajurit? Di pendopo, telah menunggu kebukaan negoro beserta dengan rombongan Pangom Myong Kanjeng Adipati, kata prajurit Wilotam Tomo itu. Baik, aku akan segera kesana, kata Adi Batihati Wijoyo. Prajurit Wilotam Tomo itu pun kembali ke tempatnya bertugas berjaga di depan keraton kilen. Sedangkan Adi Batihati Wijoyo pun masuk kembali ke dalam kamarnya dan sesaat kemudian Sang Adi Batihati keluar lagi menuju ke pendopo untuk menemui kikebukaan negoro yang telah menunggunya. Adi Batihati Wijoyo segera menemui Uonya yang duduk bersila di tigar bersama dengan beberapa orang yang lain. Kancing Adipati, kami datang kemari mohon pamit karena acara pagian pengantin sudah selesai. kata Kikebukaan negoro. Iya wo, acara terakhir adalah boyongan yang akan dilaksanakan sepasar setelah hijab kobul. Berarti, kami akan berangkat ke pajang empat hari lagi, kata Adi Batihati Wijoyo. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Sekarang, aku bersama Kibuyut Banyu Biru, Kimajasto, Kiagengbuto, Kiageng Ngirang dan Kiageng Neselo akan mohon pamit kembali ke rumah masing-masing, kata Kikebukaan negoro. Baik wo, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kibuyut dan Kiageng semuanya yang telah berkenan mengikuti acara pagian pengantin sampai selesai, kata Seng Adi Batihati. Ya, selain itu, nanti pada waktu acara boyongan, bagaimana rencana perjalananmu bersama Gusti Ratunggir? Nimas Ratu akan naik Tandu Joli Jempono. Sedangkan saya akan naik kuda wo. Beberapa kuda kami berada di Katilang. Besok, Prayuda dan Prayuga akan mengambil dan membawanya ke Kraton. Lalu, bagaimana dengan barang-barang yang dibawa dari Kraton? Tanya Ki Kikebukaan negoro. Rencana semula, barang-barang akan dibawa naik pedati atau naik rakit wo. Hanya satu ambin berukir dan beberapa geledek tempat pakaian limas ratu. Tetapi, pedati biasanya kesulitan kalau dipakai untuk menyeberangi sungai. Maka, barang-barang bisa juga diangkut dengan menggunakan rakit. Rakitnya tidak melalui hutan simo, tetapi akan terus sampai di rawa. Di sana, kembali naik pedati yang akan disiapkan oleh Kisuto dari tingkir. Tetapi, sepertinya rakit akan kesulitan kalau melawan arus sungai. Sesudah melewati desa tempuran, air sungai mengalir deras. Banyak batu-batu yang besar dan kecil. Sehingga yang paling mudah adalah memakai kuda beban wo. Kata Adipati Hatwi Joyo selanjutnya. Amben dan geledek harus dilepas satu persatu. Nanti setelah sampai dipajang, tukang kayu dari keraton yang akan merakit kembali potongan-potongan kayu yang sudah dilepasi tadi. Kepu Kanigoro pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya. Lalu, kapan kuda beban itu akan berangkat dari keraton, tanya wo-nya. Besok pagi wo, jawab sangat dibati. Baik, kalau begitu, aku bersama Kibuyut dan Kiakeng mohon diri sekarang. Kata Kepu Kanigoro sambil berdiri, diikuti dengan yang lain. Iya wo, terima kasih Kibuyut, terima kasih Kiakeng, kata Adipati Hatwi Joyo. Setelah bersalaman, maka Ki Kepu Kanigoro pun segera berjalan turun dari Pendopo, diikuti oleh Kibuyut Banyu Biru, Ki Majasto, Kiakeng Ngerang, Kiakeng Butuh, dan juga Kiakeng Ngeri Selong. Saat ini, yang berada di Pendopo, tinggal Sang Adipati, bersama Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ngapi Urakil, Prayuga, Prayuda, Wenangulan, Ki Suto, dan Ki Ganjur. Wenangulan, kata Adipati Hatwi Joyo. Tau dalam gajang Adipati, kata Wenangulan. Kau berangkat besok pagi, mengantar Paman Ganjur dan Paman Suto ke tinggir. Setelah sampai di sana, persiapkan dua buah pedati di ujung hutan Simo, kata Adipati Hatwi Joyo. Meskipun, besok pagi barang-barang akan diberangkatkan dengan menggunakan kuda beban, tetapi, tidak ada salahnya, kalau dipersiapkan juga sebuah pedati, kata Sang Adipati Selanjutnya. Sentikodawo Ganjur Gatipati, jawab Wenangulan. Adipati Hatwi Joyo menganggukkan kepalanya, kemudian berkata kepada Prayuga dan Prayuda. Prayuga dan Prayuda, besok pagi kalian pergi berdua ke Katilangu, untuk mengambil kuda-kuda kita yang berada di sana. Sentikodawo Ganjur Gatipati, kata Prayuga dan Prayuda hampir bersamaan. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Ngabi Murakil, beserta dengan Prayuga dan Prayuda, supaya tetap tinggal di dalam Gajah Pirawan, hingga acara boyongan nanti, kata Adipati Hatwi Joyo. Baikan Jengatipati, kata Ki Pemanahan. Beberapa saat mereka berbincang, dan tidak lama kemudian, mereka pun pamit akan kembali ke dalam Gajah Pirawan. Hatwi Joyo, aku mohon pamit, aku besok akan kembali ke Tingkirnger, kata Ki Ganjur. Ya Peman, hati-hati di jalan, terima kasih banyak Peman, kata Sang Adipati. Siang pun telah berganti malam, dan malam pun, kini telah berganti menjadi pagi. Pagi itu, ada beberapa kesibukan di dalam keraton. Beberapa orang tumenggung, terlihat memasuki ruang dalam keraton. Di ruang dalam, Kanjeng Sultan Trenggono duduk di kursi, di hadapannya, duduk bersilap beberapa orang tumenggung. Di lantai ruangan, duduk bersilaki tumenggung Gagak Anabrang, dari Kesatuan Wiro Brojo. Di sebelahnya, duduk pula tumenggung Siong Laut, dari Kesatuan Tempur Jolopati. Tumenggung Ronopati, dari Kesatuan Wiro Radio. Tumenggung Suropati, dari Kesatuan Wiro Manggolo. Tumenggung Palang Nagoro, dari Kesatuan Wiro Yudo. Dan tumenggung Joyo Sentiko, dari Kesatuan Patang Buluan. Di belakangnya, duduk beberapa orang panji, dari Kesatuan Tempur Noropati, Pasukan Penggempur Wiropati, Kesatuan Pasukan Panang Wiro Warostro, dan juga Kesatuan Pasukan Berkuda Turokoseto. Di samping Kanjeng Sultan, duduk pula dua orang tumenggung, dari Pasukan Pengawal Raja Wiro Tamtomo. Di sebelah kiri, duduk tumenggung Suronoto, sedangkan di sebelah kanan, duduk tumenggung Gajah Pirowo. Sesaat kemudian, masuklah Ki Patih Wonosalam. Setelah menyembah, ia pun juga kemudian duduk di depan Kanjeng Sultan. Semua sudah lengkap Kanjeng Sultan, kata Ki Patih Wonosalam. Kanjeng Sultan mengedarkan pandangannya berkeliling. Ketika dilihatnya, semua yang hadir sudah lengkap, maka Kanjeng Sultan Tenggono pun berkata, Ki Patih, para tumenggung, dan para panji yang hadir di sini. Paharian pengantin putriku Sekargedaton sudah selesai, dan acara boyongan Kepajang akan dilaksanakan tiga hari lagi. Setelah itu, aku akan segera memberikan hukuman kepada daerah yang telah balelo terhadap Kasultanan Demak. Daerah yang tidak hadir sebo beberapa kali pada saat pisauanan di Kraton, kata Kanjeng Sultan. Tiga pasar lagi, aku akan memberangkatkan prajurit segelar sepapan untuk menggempur panaruan. Panaruan akan kita jepit dari darat dan dari arah laut. Tumenggung siung laut, kata Kanjeng Sultan. Dau dalem kanjeng Sultan, kata Tumenggung siung laut. Kita berangkatkan dua puluh perahu untuk mengepung panaruan. Sisanya untuk cadangan yang bisa diberangkatkan setiap saat keberangwetan. Apakah pasukan tempur laut Kesatuan Jolopati sudah siap untuk diberangkatkan, kata Kanjeng Sultan. Sentikodau sudah siap Kanjeng Sultan, kata Tumenggung siung laut. Semua kesatuan prajurit akan berangkat ke panaruan, kecuali prajurit patang puluhan di bawah pimpinan Tumenggung Jaya Sentiko. Ditambah lagi, sebagian dari prajurit Miro Tamtomo atau sebagai prajurit Miro Manggolo. Sentikodau kanjeng Sultan, kata Tumenggung Jaya Sentiko. Tumenggung Suropati, kata Kanjeng Sultan. Tauh dalam Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati. Beberapa hari lagi, kirim utusan prajurit Miro Manggolo, ke Cirebon, Bagelen, Tegal, Asemarang, Tuban, Jeporo, dan beberapa daerah lainnya. Tarik semua prajurit yang bertugas di daerah-daerah, dan nanti sebagian prajuritnya ikut berperang mengempur panaruan. Sentikodau kanjengat di pati, kata Tumenggung Suropati. Untuk daerah Cirebon, dan beberapa daerah lainnya yang jauh dari kota Raja, prajurit Miro Manggolo, sudah bisa diberangkatkan besok pagi, kata Kanjeng Sultan Tenggung. Sedangkan, untuk Kadibatan Jipang dan Pajang, tugasmu hanya menarik para prajurit Miro Manggolo, yang bertugas di sana saja. Tidak usah minta bantuan prajurit, karena mereka belum mempunyai prajurit. Nanti akan aku buatkan nawolo untuk semua bupati dan adipati, agar supaya mengirim sebagian prajuritnya untuk ikut berangkat ke panaruan. Untuk para prajurit dari daerah Brangwetan, tidak perlu berkumpul di kota Rajan Demak. Mereka nanti bisa bergabung di Tuban atau di daerah Gresik. Bagaimana pendapat kalian para temenggung dan para panci? Tanya Kanjeng Sultan. Sentikodawo, Kanjeng Sultan, kata semua yang hadir di ruangan itu. Nanti, anakku Sunan Prawoto dan menantuku Pangeran Hadiri, juga Adipati Hatwi Joyo, termasuk juga Raden Aryo Penangsang, tidak usah ikut berperang. Nanti, aku sendiri yang akan menjadi Senopati Agung Kesultanan Demak, dibantu oleh beberapa orang temenggung yang menjadi Senopati Pengapit, kata Kanjeng Sultan. Selama aku mengempur panaruan, semua urusan Kesultanan Demak, aku serahkan kepada Kipatih Wono Salam. Sentikodawo, Kanjeng Sultan, kata Kipatih Wono Salam. Poro Temenggung dan Poro Panji, kata Kanjeng Sultan. Dawo dalam, Kanjeng Sultan. Rencana keberangkatan kepanaruan ini, agar supaya dirahasiakan dulu. Jangan sampai menyebar ke semua kaulon temak. Sentikodawo, Kanjeng Sultan. Beberapa saat kemudian, Kanjeng Sultan Trenggono menganggap pembicaraan itu sudah cukup. Lalu Kanjeng Sultan pun meninggalkan ruangan, dikawal oleh Tumenggung Gajah Birowo dan juga Tumenggung Suronoto. Sementara itu, Wenangulan bersama Gigancur dan Kisuto, baru saja meninggalkan dalam Gajah Birawan, kembali pulang ke desa Tingkir. Bersama Prayoga dan Prayuda, mereka berlima berjalan ke arah selatan, lalu berbelok ke timur menyeberangi Sungai Tuntang. Mereka akan singgah dulu di Kadilangu untuk mengambil kuda-kuda mereka yang dititipkan. Kuda-kuda yang dititipkan di Kadilangu, sebagian akan dibawa pulang ke Tingkir, sedangkan sebagian lagi oleh Prayuda dan Prayoga akan dibawa kembali ke Kraton dan akan dipergunakan nanti pada saat boyongan kepacang. Terima kasih telah menonton!